Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memisahkan data yang ganjil dan kenap oke, kita langsung ke datanya saja saya punya contoh data disini saya pakai notepad plus plus ya terserah mau notepad plus plus atau notepad biasa saya pakainya notepad plus plus saya buka datanya saya punya data seperti ini nah, padahal untuk kita, ya yang butuhnya kan yang ada 50 ini ya bagaimana cara memisahkannya dengan Excel ya kita copy semua data ini hanya contoh data ya anda bisa di aplikasikan ke data yang lain saya copy ini datanya banyak 216 data nah, ini di copy saya terus saya masukkan Excel disini paste ya tapi pastinya paste beda ya dengan paste yang lain paket use text import ya disini ya oke nah, disini saya pilih delimit ya setelah itu next next nah, disini pengaturan apakah mau detik atau koma misal saya pengen data itu koma karena ini titik disini kasih koma bawahnya saya pengennya koma jadi saya ganti koma oke ya terus finish nah, data tersebut disini kan sudah dipastikan ya yang kita butuhkan kan saya saya hanya ingin membutuhkan yang ada tulisannya 50 ini ini yang saya sorot ini ya, yang saya sorot ini dan yang data yang di bawah ini kan saya harus hilangkan bagaimana cara menghilangkan data yang lebih cepat ya, kita tulis saja disini A B ini ya A B sudah, saya tarik sampai ke bawah disini boleh ditulis ganjil kenap boleh disini boleh ditulis ganjil kenap atau A B oke ya setelah itu saya filter ya terus disini saya filter klik disini terus data yang mau saya hapus itu yang yang mau saya sembunyikan bukan saya hapus saya sembunyikan itu kita A oke nah, jadi otomatis disini kelihatan setelah itu saya copy saya copy data yang kita butuhkan sudah sudah kita buat misalkan misalkan saya copy paste biasa saja terus ini saya hapus ini karena kosong jadi kita hanya butuh data yang yang tadi oke sudah ya mungkin itu saja tutorial dari saya ada kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh